menghadap pelantikan setiap anggota DPR walaupun ini terkesan baru kita anggap seperti sama saja dengan pelantikan-pelantikan yang sebelumnya termasuk PAW misalnya jadi tidak ada persiap yang khusus, semua sesuai perotap yang telah ditetapkan berikutnya segi aturan maupun tata tertib yang ada di DPR saya juga suruh meminta sekuon untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik termasuk pengamanan yang maksimal untuk pos pelantikan dan tamu-tamu berarti ini sudah fix ya? tidak ada lagi rekreak ya? ya saya rasa untuk persoalan hukum yang timbul ya kita persilahkan saja karena itu hak semua warga negara untuk mendapatkan kepastian hak dan hukum tetapi kita di DPR pasti akan selalu tunduk terhadap perintah apa yang sudah diputuskan oleh KPMU dan Kemendagri jadi kita di DPR tinggal memproses saja selamat menikmati Terima kasih.